Alleluia Kita tenangkan diri kita Mari kita Persilakan Roh Tuhan menjamah hati kita Biar pagi ini Sungguh-sungguh Kita bisa berjumpa dengan Tuhan Kita bawa Segala problema Pergumulan, pikiran Rencana-rencana kita kepada dia Saudara percayalah Setelah dari tempat ini Saudara dan saya Hatimu Akan dijamah oleh Tuhan Hidupmu akan berubah Sebab itulah kendak Tuhan Hidupmu akan berubah Alleluia 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 Dengan sebenap suara kita Alleluia 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 Tuhan ini kami, kami mau mengundang Romu yang kudus Kami mau mempersilahkan Romu ya Tuhan Memimpin pikiran dan hati kami Memimpin pemberitaan firman ini Sehingga kami sungguh-sungguh mengerti Akan rencanamu, akan isi hatimu Dan kami taat Tuhan Dan kami melihat bahwa hidup kami akan terus bertumbuh Hidup kami gak akan sama ya Tuhan Pasangan kami, suami, istri kami Orang tua kami atau anak kami atau siapapun Tuhan Akan bisa melihat bahwa ketika kami ikut Tuhan Hidup kami berubah, hidup kami gak sia-sia Tuhan Kami gak hidup sama seperti dulu lagi Tapi dari hari ke hari Dari sifat ke sifat pelan-pelan Itu pasti terjadi ada perubahan ya Tuhan Tuhan ini kami, kami mau dengar Rok kudus bekerjalah Tuhan kami mohon pertolonganmu Jika ada kuasa-kuasa rojat Ada hal-hal yang membuat kami gak bisa konsentrasi Di dalam nama Yesus Tuhan Dengan anugerahmu Tolong kami Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Amin Makasih buat worship team Bapak, Ibu, Saudara Kita akan teruskan Penggalian kita Di dalam kitab root Kali ini saya kasih judul Tidak ada yang kebetulan Saudara, kita ini di dalam Dunia timur Kita tuh sering pakai istilah Hoki Ya, hoki lu Hoki, gede banget lu Hoki lu Ya, oh iya Tadi ada yang telpon sama saya Pak Kris, itu kemarin di standnya Nasi kuning ada 20 dolar Gak tau punya siapa Ya, silahkan rekan-rekan Kalau ada yang Ada ketinggalan 20 dolar Nanti hubungi Pak Edi Kua Ya Oh, punya adit Oh, hubungi adit Oh iya Kirain Hubungi adit Oh, kira Oh, kalau kita lagi jalan-jalan Ya, jalan-jalan ke downtown Ya Lagi bokeh Lagi gak punya uang Terus jalan-jalan-jalan Kaki kita Kesengkat Eh, 100 dolar Hoki lu Gitu ya Terus kalau kita ngapain Ya, iseng-iseng Habis belanja apa Ada undian Masukin Eh, dapet Mobil Di sini gak ada Avanza ya Di Indonesia Dapet mobil Mobil apa Let's say Honda Civic Wah, hoki banget lu Gitu Ada juga bilang Ih, lu Suami lu ganteng ya Kayak lagi Hoki banget lu ya Hidup lu Ada lagi yang bilang Dan macam-macam Ada yang bilang hoki Ada yang bilang luck Gitu kan Maka banyak orang juga bilang Good luck, good luck, good luck Gitu Dalam hidupan kita Apa? Ada luck Ada hoki Ada untung Ada maksudnya Hoki itu Nah, saya mau bilang Ada satu cerita lagi nih Ini cerita Sejati Atau true story Di Satu malam Tanggal 1 Maret 1950 Hari itu Mestinya ada latihan Paduan suara di gereja Jam 7.30 Nah, malam itu Pendeta Sama istri Udah siap berangkat Ketika mau menuju Keparkiran Anak perempuannya Yang masih kecil itu Main-main di yard Gitu ya Main di yardnya Terus kena sama Tanah yang becek gitu Jadi akhirnya Jadi delay Berangkatnya telat Mesti ganti dulu Kakinya kotor Mesti bersihin dulu Eh, pada malam itu juga Pada malam itu juga Pemain musik Yang paduan suara Itu Karena PR matematikanya Dia masih di high school Karena PR matematika Belum selesai Dia delay juga Jadi dia selesai Itu kok gak selesai-selesai Padahal biasanya Dia datang lebih awal Jam 7.20 7.10 Datang Hari itu Dia telat Pada saat bersamaan Ada dua bersaudari Anggota paduan suara Waktu mau berangkat ke gereja Mobilnya mogok Diceritakan lagi Pada saat itu Ada seorang bapak Yang pulang kerja Capek Mau take a nap Eh, kebablasan tidur Gitu Ada seorang ibu Nah, ini ibunya juga Ibu ini Biasa datang ke gereja Jam 7.20 Udah sampai di gereja Kalau Mulai 7.30 Nah, tumen-tumen Hari itu ketika Dia udah dalam perjalanan Ibunya telpon Tolong dong Mampir sebentar Tolongin sekarang Akhirnya dia mampir Dulu Dan seterusnya Saudara tahu Sejarah mencatat Pada malam itu Jam 7.25 Terjadi Leaking Pipipe Dari gas 7.25 Gedung gereja meledak Anggota panduan suara Belum ada yang sampai Jadi pelajarannya Saudara terlambatlah Bukan ya Jangan bilang Begini dulu Nanti Jadi Pelajarnya Bukan kita harus terlambat Jangan ya Ini pelajarin Mau nyatakan apa Bahwa Apakah ini kebetulan Jadi hari itu Ketika mogok Pas kebetulan Ada juga yang cerita Tentang air Asia Misalnya Sedih kalau yang udah meninggal Keluarganya Tapi ada yang Ketinggalan Ketinggalan Pesawat Apakah itu kebetulan Ketika mobil mogok Apakah itu kebetulan Ketika ada Intrupsi dari orang Apakah kita udah punya rencana Apakah itu kebetulan Apakah itu kebetulan Apakah itu kebetulan Apakah itu kebetulan Nah hari ini kita mau belajar Ya kita belajar Dari kitab Apakah itu kebetulan Apakah dalam hidup ini kebetulan Kalau bukan kebetulan Itu apa Kalau gitu Mari kita buka Kitab Ruth Pasal yang kedua Ayat 1 sampai yang ke Terakhir 23 Perut pasal 2 Ayat 1 sampai 23 Mari kita baca Bergantian Perut Bertemu dengan Boaz Saya baca ayat pertama Ayat Ganjil Mohon saudara-saudari Baca ayat yang genap Naomi itu mempunyai Seorang sanak Dari pihak suaminya Seorang yang kaya raya Dari kaum Eli Melek Namanya Boaz Tiga Pergilah ia Lalu sampai di ladang Dan memungut jelai Di belakang penyabit-penyabit Kebetulan ia berada Di tanah milik Boaz Seperti di situ Ada kata Kebetulan Kebetulan ia berada Di tanah milik Boaz Yang berasal dari Kaum Eli Melek Lalu kata Boaz Lalu kata Boaz Kepada Bujangnya Yang mengawasi penyabit-penyabit itu Dari manakah perempuan ini? Tadi ia berkata Ijinkanlah kiranya Aku memungut Dan mengumpulkan jelai Dari antara Berkas-berkas jelai Ini di belakang penyabit-penyabit Begitulah ia datang Dan terus sibuk Dari pagi sampai sekarang Dan seketikapun Ia tidak berhenti Lihat saja Kelada yang sedang disabit Orang itu Ikutilah perempuan-perempuan itu Dari belakang Sebab aku telah Memesankan kepada Pengerja-pengerja lelaki Jangan mengganggu engkau Jika engkau haus Pergilah ke tempayan-tempayan Dan minumlah air ini Cedok oleh Pengerja-pengerja itu Boas menjawab Telah dikabarkan Orang kepadaku Dengan lengkap Segala sesuatu Yang engkau lakukan Kepada mertuamu Sesudah suamimu mati Dan bagaimanakah Engkau meninggalkan Ibu, bapakmu Dan tanah kelahiranmu Serta pergi Kepada suatu bangsa Yang dahulu Tidak engkau kenal Kemudian berkata Lerut Memang aku mendapat Belas kasihan Daripadamu Ya Tuhan ku Sebab Tuhan Telah menghiburkan aku Dan telah menenangkan Hati hambamu ini Walaupun aku Tidak sama Seperti salah seorang Hamba hambamu perempuan Setelah ia bangun Untuk memungut pula Maka Boas Memerintahkan kepada Pengerja-pengerjanya Dari antara Berkas-berkas itu pun Ia boleh memungut Janganlah ia diganggu Maka ia memungut di ladang Sampai petang Ia mengirik Yang dipungutnya Dan kira-kira Ada se-eva jelai Banyaknya Maka berkatalah Mertuanya Kepadanya Dimana engkau Memungut Dan dimanakah Engkau bekerja hari ini Diberkatilah orang Yang telah Memperhatikan Engkau itu Lalu diceritakannya Kepada mertuanya Pada siapa Ia bekerja Katanya Nama orang Pada siapa Aku bekerja hari ini Ialah Boas Lalu kata Ruth Perempuan Moab itu Lagipula Ia berkata Kepadaku Tetaplah dekat Pengerja-pengerjaku Sampai mereka Menyelesaikan Seluruh penyabitan Ladangku Demikian bersama saya Demikian Ruth Tetap dekat Pada pengerja-pengerja Perempuan Boas untuk memuat Sampai musim Menuai jelai Dan musim Menuai gandum Telah berakhir Dan selama itu Ia tinggal Pada mertuanya Saudara Kalau kita perhatikan Ayat ketiga Tadi itu Pergilah ia Lalu sampai Kedadang Dan memungu jelai Di belakang penyabit-penyabit Kebetulan Ia berada di tanah Milik Boas Yang berasal dari Kaum Elemelek Jadi Kata kebetulan Ada di Alkitab Ada Di dalam Kitab Bahasa Indonesia Dipakai kata Kebetulan Kalau bahasa Inggris Dipakai apa And then she left And went And gleaned In the field After the reapers And she happened To come She happened Nah saudara Apakah ada Kata kebetulan Nah saudara Kita belajar Minggu lalu Bahwa Ada Se-se-satu Keluarga Dari bangsa Israel Yang dulunya Tinggal di Bethlehem Pergi Karena kelaparan Pergi Merantau Ke daerah Moab Daerah yang sebenarnya Musuh Daripada Bangsa Israel Kenapa jadi musuh Karena waktu Israel Mau keluar dari Mesir Mau numpang lewat Mau numpang lewat Bangsa Moab Gak kasih Karena gak dikasih Tuhan bilang Biarlah Ya Jangan seorang pun Yang bergaul Dengan bangsa Moab Yang Apa Kalau malah Dibunuhin Begitu Kira-kira lah begitu Jadi Sebenarnya bangsa Moab Itu musuhnya Bangsa Israel Tapi Keluarga ini Numpang Mencari untung Untuk Hidup mereka Bisa survive Ke tanah Moab Singkat cerita Suami mati Anak dua mati Tinggal seorang janda Dan dua menantunya Akhirnya Menantunya satu Waktu mereka Dalam kondisi Kesusahan Si Naomi Si janda Yang tersisa itu Pulang Mau pulang Ke Bethlehem Menantunya satu Pulang kampung Yang satunya lagi Namanya Ruth Ikut sama Naomi Pulang ke Bethlehem Oke Nah setelah di Bethlehem Nggak punya makanan Nggak punya kerjaan Miskin Terus apa yang harus dilakukan Nah kita berkata Pagi itu Ruth Menantu Perempuan yang Orang Moab Pergi Keladang orang Nah merupakan Satu kebiasaan Dan perintah Dalam Alkitab Dalam kebiasaan Orang Yahudi Juga Kalau orang miskin Itu boleh Mengut Di belakang Kalau orang itu Kalau habis Panen Jadi yang manen Ngambil Orang-orang miskin Itu boleh ngikut Orang-orang yang manen Ngambil Yang jatuh-jatuh Yang ambil Boleh Nah jadi itu Hukumnya Israel Si Ruth ini Dia lakukan itu Dia itu siapa? Dia ini Perempuan Moab Dia itu siapa? Bangsa yang jadi musuhnya Israel Can you imagine? Kalau pada zaman dulu Misalnya Sangat diskriminasi Di Indonesia Ya Kita Yang sipit Sebagian Rekan-rekan sipit Orang-orang sipit Datang ke tanah Misalnya Ke daerah Let's say Ke daerah Sunda Begitu Sunda Enggak garang lah Ke daerah Misalnya Ke daerah yang Kasar Yang garang Bugis Misalnya Ke daerah Bugis yang Pake Apa itu Apa segala macam Nah disitu Sipit-sipit Terus Ngikut sama orang Lagi manen Mengambil Walaupun hukum mereka Boleh Kira-kira Perasaan Tegangnya Kayak apa kan Budayanya Beda Orang benci Sama bangsa Moab Ini perempuan Moab Gitu Oke Dia keluar Dan kita berkata Ayat ketiga Dia cari Waktu dia mau mulai Cari ke ladangnya Siapa nih Mau ikut Ngungut Kita berkata Kebetulan Ia berada di ladang Milik boas Kata kebetulan Di sini Sebenarnya Happen Jadi bukan Kebetulan Kayak yang kita pikir Tapi terjadilah Kira-kira gitu Bahasanya Musir Terjadilah Dia pergi ke Ladangnya Boas Lah Boas itu siapa Ternyata Usut Diusut Doas itu Adalah Salah satu Sepupunya Dari suaminya Sepupu dari Mantan Almarhum Suaminya Apa Almarhum Suaminya Jadi ini Pasti bukan Direncanakan Ya bukan Karena waktu Dia keluar dari rumah Dia mau Mengujelai Dilihat dulu Ini Kira-kira Orang-orang itu Bosnya siapa Yang ganteng Yang belum Meri Kira-kira Gue deketin Enggak Enggak Gak tahu Naomi juga Gak tahu Gak nyuruh Menantunya Pergi kemana Enggak Makanya Nanti Kalau di belakang Kita denger Naomi malah tanya Kamu habis Di ladangnya Siapa Kok bisa ngambil Banyak Begitu Ya baru Ruth cerita Apakah itu Kebetulan Jadi Ruth Waktu mau keluar Dia cap-cip dulu Itu kancing Cap-cip Gitu kan Kalau dulu kan Kita itu kancing dulu Nih mana dulu Gitu ya Kita hitung dulu Apa lempar koin dulu Dapet hoki Kalau bisa dapatnya bagus Hoki lu bagus banget Kalau enggak Lu sial banget sih Lu hidup lu Gitu kan Antara hoki dan sial Gitu Kita berkata Hari itu Terjadilah Jadi kalau bilang Terjadilah Jadi yang ambil Keputusan Hari itu siapa Yang ambil Keputusan Mau ke ladangnya Boas Pilih ladang Boas Siapa yang ambil Keputusan Halo Ruth kan Enggak diceritain Tuhan yang ambil Keputusan Ruth Pergilah ke ladang Boas Enggak Ruth Enggak tahu Dengan apa Dia datenglah Ke ladang Boas Eh sampai Di ladang Boas Ternyata Akita berkata Dia kerja Dari pagi Sampai siang Ya Dia ngasopan Dia minta izin Boleh enggak Boleh Dia nyungut Nah Setelah Berkerja Berjam-jam Bos Pemilik ladang Itu yang bernama Boas Dateng Nah dia seorang Yang greeting Sama Apa Pekerjanya Shalom bagimu Terus pekerjanya Juga Menjawab Shalom Nah kelihatan Dari sini Ini seorang Israel Yang Religius Yang baik Punya hubungan Baik antara Karyawan Sama Bos Begitunya Karyawan juga Balasnya bagus Diberkatilah Tuhan Terus dia juga Seorang bos Yang Perhatiin Loh Itu perempuan Siapa Itu karyawan Baru Saya enggak pernah Hire Itu siapa Yang mungut Di belakang Dia Recognize Dia Mungkin Kita juga bisa Mungkin Mengambil kesimpulan Dia juga Orang Bos Yang care Sama Karyawannya Dia tanya Siapa Orang-orang Pekerjanya Cerita Oh Itu Adalah Seorang Perempuan Moab Disebut Seorang Perempuan Moab Dengan Notabene Itu seorang Perempuan Yang musuhnya Bangsa Kita Yang Adalah Istri Dari Almarhum Ceritain Ini Menantunya Si Naomi Oh Boas Sadar Karena Dia tahu Naomi Itu adalah Kaum kerabat Daripada Dia Oh Kalau begitu Terus Si Boas Bilang Oke Kasih dia Jangan ganggu Dia ya Terus Dia ngomong Sama si Ruth Kamu boleh Ikutan aja Di belakang Penyabit Penyabit Di belakang Orang-orang Yang Manen Kamu ikut aja Kalau kamu haus Kamu ngambil air Di situ Ya Pengerja-pengerja Kasih tahu Bosnya nih Kasih tahu Bos Ini si perempuan Moab Ini rajin Dari pagi Gak berhenti tuh Kerja terus tuh Habis itu Ketika Diceritain Setelah diceritain Si Bos Ngomong sama Si Ruth Aku udah denger Tentang Kamu Dari orang-orang Dari karyawan Dari orang-orang Bagaimana Kamu itu Memperlakukan Mertuamu Aku denger Bagaimana Kamu Pergi Tinggalkan Moab Tinggalkan Ayamu Ibumu Minggu lalu Saya cerita bahwa Dari sejarah Kemungkinan Ruth itu adalah Anak dari Raja Eklon Raja Moab Dia tinggalkan Dia segala Kondisi di Moab Ayahnya Ibunya Tanahnya Dewa-dewanya Ikut Ke Israel Untuk Datang Kepada Tuhan Jadi Si Bos Bila aku Udah dengar Bagaimana Kamu tinggalkan Bangsamu Dan ikut Datang Nah Saudara Apa yang Kita bisa Belajari Kita dalam Hidup Kita Seringkali Harus Memilih Harus Mengambil Keputusan Waktu Kita Memilih Keputusan Kita Enggak Tahu Apakah Itu Akan Mendatangkan Hoki Atau Mendatangkan Sial Oke Tapi yang saya Kita bisa Pelajari Disini Adalah Sekalipun Manusia Mengambil Keputusan Tetapi Di dalamnya Selalu Ada Selada Di dalamnya Manusia Enggak Pernah Terlepas Dari Kuasa Otoritas Daripada Tuhan Karena Apa Karena Rancangan Tuhan 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 Berkuasa Kita Berkata Tidak Ada Satupun Rencananya Yang gagal Nah Tapi Di dalam dunia Kita Kok melihat Ada Hal-hal Yang Enggak Enak Ada Masalah Ada Penyakit Ada Hal-hal Yang Kok Bisa Itu Terjadi Kenapa Kanker Itu Harus Datang Menyerbu Orang Yang Kucintai Kenapa Musibah Itu Harus Terjadi Dalam Keluarga Kenapa Kok Hal-hal Yang Jahat Hal-hal Yang Sial Ini Kok Terjadi Dalam Hidup Kita Jadi Bingung Apakah Ini Rencana Tuhan Apakah Ini Rancangan Tuhan Apa Karena Saya Salah Ngambil Keputusan Kalau Kalau Lagi Nasibnya Baik Kalau Dapat Yang Baik Kita Bilang Kebetulan Kalau Lagi Dapat Yang Gak Enak Kita Bilang Nasib Gue Kok Sial Mange Nah Saudara Mari Kita Belajar Tuhan Adalah Allah Yang Berkuasa Allah Yang Berdaulat Rancangannya Tidak Pernah Salah Rancangan Tidak Pernah Gagal Nah Saya Jelaskan Hal Ini Next Please Kalau Kita Berkata Tentang Rancangan Tuhan Kehendak Tuhan Paling Tidak Ada Empat Hal Satu Rancangan Tuhan Itu Ada Yang Disebut Ketetapan Jadi Apa Yang Ditetapkan Tuhan Tidak Pernah Berubah Apa Yang Ditetapkan Tuhan Jelas Jelas Akan Berlaku Secara Universal Untuk Siapa Aja Orang Yang Takut Sama Tuhan Orang Yang Kenal Tuhan Ataupun Orang Yang Kenal Tuhan Contohnya Tuhan Yang Tetapkan Bahwa Matahari Terbit Pada Dengan Planet Planet Lain Tuhan Yang Tetapkan Bahwa Di Daerah Tertentu Ada Empat Musim Di Daerah Kanada Di Pasifik Ada Empat Musim Tapi Di Daerah Tropis Di Daerah Yang Dilewati Garis Katul Istiwa Cuma Dua Musim Itu Ketetapan Tuhan Tuhan Tetapkan Bahwa Manusia Pasti Mati Oke Itu Ketetapan Tuhan Berlaku Umum Tetapi Walaupun Tuhan Tetapkan Sekali Sekali Ada Perkecualian Contoh Orang Kan Harus Mati Pasti Mati Tapi Dalam Alkitab Ada Kasus Misalnya Henok Gak Mati Tapi Diangkat Tuhan Tetapkan Kita Gak Gak Mau Melawan Hukum Alam Gak Bisa Kita Gak Bisa Melawan Hukum Alam Karena Itu Ketetapan Tuhan Habis Ini Jelas Ketetapan Jadi Hal Hal Yang Gak Bisa Berubah Manusia Gak Bisa Berubah Itu Yang Kedua Diperkenan Tuhan Bedanya Apa Bedanya Begini Tuhan Kasih Manusia Kebebasan Tuhan Tuhan Ciptakan Adam Dan Hawa Tuhan Taruh Adam Dan Hawa Di Taman Eden Sebelum Itu Tuhan Berikan Tanam Tumbukan Tumbuhan Segala Macem Tumbuhan Yang Boleh Dimakan Sama Adam Dan Hawa Dan Tuhan Bilang Semuanya Boleh Kamu Makan Kecuali Pohon Yang Ini Buat Pengetahuan Baik Dan Jahat Oke Semuanya Boleh Kamu Makan Kecuali Yang Ini Kenapa Tuhan Tempatkan Satu Pohon Yang Tidak Boleh Dimakan Kok Iseng Si Ya Kalau Misalnya Tidak Ada Pohon Itu Mungkin Adam Dan Hawa Tidak Jatuh Dalam Dosa Betul Tidak Kalau Papa Mama Gitu Papa Mama Ada Di Rumah Suruh Anak Kamu Baik Baik Main Ini Ada Makan Macem Dikasih Jadi Ada Misalnya Yang Sehat Ada Situ Wortel Yang Derebus Ada Potato Yang Derebus Ada Susu Ada Macem Macem Kamu Semua Boleh Makan Sengaja Papa Mamanya Taruh Coklat Tapi Coklat Nggak Boleh Dimakan Taruh Coklat Di Tengah Tengah Kira Kira Kayak Gitu Tuhan Jadi Semua Makan Yang Boleh Makan Terus Jangan Makan Kira Kira Kayak Apa Makin Penasaran Tapi Kenapa Tuhan Kira Kira Kayak Gitu Kenapa Untuk Jatuhin Adam Dan Hawa Halo Apa Motivasinya Untuk Jatuhin Adam Dan Hawa Terus Akhirnya Waktu Dijatuh No Kan Gue Udah Tahu Pasti Jatuh Kan Pastikan Gitu Kan Nah Enggak Saudara Lalu Untuk Apa Di Dalam Kebebasan Manusia Yang Udah Tuhan Berikan Tuhan Mau Manusia Memilih Untuk Obey Untuk Taat Untuk Percaya Bahwa Ini Semua Baik Dan Kalau Tuhan Bilang Ini Jangan Dimakan Itu Enggak Baik Nah Itu Waktu Manusia Memilih Melakukan Yang Baik Itu Disebut Berkenan Jadi Hari Hari Ini Kita Hidup Punya Banyak Pilihan Mau Ikut Tuhan Sungguh Sungguh Mau Pilih A 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 Oke Yang ketiga Itu Diizinkan Tuhan Nah Diizinkan Tuhan Itu Apa Nah Ini Kenapa Ada Penyakit Kenapa Banyak Permasalahan Dalam Hidup Kenapa Ada Kanker Ujung Ujungnya Kembali Ke Zaman Adam Dan Hawa Waktu Adam Dan Hawa Tidak Taat Sama Tuhan Bumi Menjadi Rusak Sistem Yang Begitu Sempurna Menjadi Rusak Hubungan Antara Suami Istri Antara Manusia Dan Manusia Menjadi Rusak Hubungan Manusia Dengan Tuhan Rusak Hubungan Manusia Dengan Tumbuh Tumbuhan Dengan Binatang Rusak Seterusnya Dan Itu Akhirnya Terus Dan Inilah Menimbulkan Sakit Penyakit Air Mata Konflik Dan segala macam Ya Karena Dosa Itu Jadi Hari ini Kalau ada Terjadi Kanker Terjadi Pembunuhan Terjadi Banyak Hal-hal Yang Sadis Apakah Itu Kehendak Tuhan Apakah Itu Ketetapan Tuhan Apakah Itu Tuhan Itu Kehendak Tuhan Apakah Itu Yang Berkenan Kepada Tuhan Enggak Itu Bukan Ketetapan Tuhan Itu Bukan Berkenanan Tuhan Tapi Tuhan Ijinkan Terjadi Karena Apa Itu Adalah Akibat Dari Dosa Hari ini Kalau Misalnya Ingat Ingat Cerita Tentang Ayub 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 Kan Orang Yang Salah Orang Yang Takut Sama Tuhan Iblis Mau Ngetes Iblis Mau Ngetes Tanya Dulu Sama Tuhan Tuhan Ini Si Ayub Ini Engkau Berkati Terus Hidupnya Coba Engkau Diberkati Pasti Dia Berontak Pasti Dia Menghujat Namamu Tuhan Bilang Apa Silahkan Silahkan Uji Dia Tes Dia Tapi Jangan Ambil Nyawanya Jadi Yang Ngetes Tuhan Atau Iblis Yang Ngetes Iblis Atas Ijin Tuhan Jadi Hari ini Kalau kita Ngalami Banyak Hal-hal Yang Enggak Enak Susah Apakah Tuhan Ngetes Kita Maksudnya Tuhan Cobain Kita Supaya Kita Jatuh Enggak Tapi Tuhan Ijinkan Terjadi Kalau Tuhan Ijinkan Terjadi Apakah Kita Percaya Pasti Ada Rencana Tuhan Jadi Jangan Kita selalu Bilang Ini Gendak Tuhan Anak Lo Mati Uduh Hati-hati Lo Ngomong Bisa Ini Enak Aja Ngomong Gendak Tuhan Iya Kan Kok Tuhan Jahat Banget Anak Gue Jadi Mati Misalnya Kan Gak Gitu Kan Saudara Tuhan Ijinin Terjadi Kenapa Gak Tau Kalau Saya Di dalam Kedukaan Di dalam Hal-hal Yang Lagi Ngadepi Jemaat Yang Susah Saya Ditanya Kenapa Pak Saya Gak Tau Bener Gak 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 Tuhan Ijin Terjadi Apapun Masalah Problema Dalam Hidup Tuhan Pasti Punya Rencana Amin Gak Itu Dijinkan Nah Tapi Ada Yang Terakhir Nih Dibiarin Nah Masalahnya Ada Yang Terakhir Dibiarkan Tuhan Loh Maksudnya Apa Maksudnya Ada Jenis-jenis Manusia Yang Kalau Dikasih Tau Gak Ngerti Ngerti Ya Kalau Dikasih Tau Gak Pernah Mau Taat Tuhan Kadang-kadang Biarin Kalau Tuhan Biarin Apakah Tuhan Udah Gak Peduli Tuhan Gak Sayang Kalau Kita Manusia Kalo Gue Gak Mau Tau Lagi Urusan Lu That's it Misalnya Bener-bener Gak Mau Tau Lagi Tapi Kalau Tuhan Biarkan Artinya Apa Segala Macam Cara Tuhan Udah Pakai Tapi Memang Kita Dalam Kebebasan Kita Kita Nggak Tuhan Tuhan Biarkan Tuhan Karena Memang Ada Jenis Orang-orang Yang Mesti Dibiarin Dulu Baru Nanti Akhirnya Udah Mentok Udah Parah Udah Sekarap Baru Teriak Akhirnya Baru Cari Tuhan Ngajarin Anak Juga Kadang Gitu Gak Boleh Gak Boleh Gak Boleh Terus Saja Terus Saja Ya Jangan Ya Si Kaleb Kalau saya lagi Mandiin Ya Kan Pakai Shower Bukan Shower Shower Ada Shower Atas Yang Mandi Ada Yang Di bawah Begitu Kucuran Air Jadi Saya Talangin Pakai Ember Saya Siremin Gitu Karena Showernya Terlalu Tinggi Kalau Pakai Shower Gitu Kalau Mandikan Nah Cuma Begitu Tiap Kali Kalau Misalnya Saya Mandiin Dia Kenop Yang Buat Ditarik Atas Shower Bakal Turun Pasti Jangan Terus Saja Satu Waktu Dia Ditarik Terus Habis Selesai Aku Bilang Tuh Gak Boleh Gak Boleh Sekarang Tiap Kali Mandi So Kadang Kadang Hidup Kita Kayak Gitu Itu Bicara Shower Hal Kecil Gak Gak Sampai Gimana Hidup Dia Tidak Hidup Kita Bukankah Sering Kali Kayak Gitu Kita Kelas Kelas Auban Kelas Kak Keras Kepalanya Maksudnya Kalau Ada Orang Kayak Gitu Tuhan Biarin Sampai Jatuh Pak Sampai Nggak Ada Harapan Baru Akhirnya Sadar Gitu Nah Itu Kedak Tuhan Maksudnya Itu Jenis Rancangan Kedak Tuhan Empat Itu Jadi Kalau Kita Hadapin Sesuatu Jangan Langsung Bilang Oh Ini Tuhan Jahat Tuhan Berbuat Hidup Kayak Gitu Jangan Jangan Salah Satu Diantara Empat Gitu Nah Balik lagi Ke ceritanya Si Ruth Waktu Ruth Pergi Keladang Boas Yang mana Kira-kira Diantara Empat Halo Nomor Nomor Satu Ketetapan Tuhan Jadi Tuhan Yang Bangun Pagi Tuhan Ruth Pergi Keladang Boas Saya ingat Sekali Waktu Masih Kecil Film 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 Vampir Masih Tempel Sini Film Film Vampir Dulu Kan Begitu Masih Ingat Jadi Kontrol Lagi Apa Kayak Gitu Kira-kira Mana Sekarang kita mundur sedikit Kalau cerita Waktu Mantan Almarhum Suaminya Dan Almarhum Mertuanya Jadi Kan Satu keluarga Pergi dari Bethlehem Jadi ketikan Mertuanya Almarhum Dia punya Suami Berangkat dari Bethlehem Pergi ke Tanah Dari tanah Perjanjian Ke Tanah Moab Ke Daer Ke Bangsanya Itu Jadi Dia Keluarganya Pindah Keluarga Suaminya Pindah Dari Tanah Perjanjian Ke Moab Pindahan Itu Kira-kira Yang mana Satu Dua Tiga Empat Dibiarkan Tuhan Diizinkan Tuhan Diizinkan Tuhan Atau Dibiarkan Tuhan Udah Sampai Di Moab Pergi Berempat Bapak Ibu Anak Dua Pergi Berempat Sampai Di Moab Apa Yang terjadi Suami Mati Dulu Anak Tua Mati Gak Punya Cucu Lagi Yang Mana Tuh Tiga Ya Dua Tante Bila Ini Interesting Karena Yang lain Gak ada Yang ngomong Dua Tante Inget Dua Kenapa Berkenan Sama Tuhan Tindakan Mereka Keluar Di Tanah Perjanjian Pergi Ke Daerah Yang Tidak Kenal Tuhan Tentu Adalah Kehendak Tuhan Apa Berkenan Sama Tuhan Iya Kalau kita Lihat Ujungnya Kalau Gak Tau Ujungnya Gimana Iya Kita Bersyukur Sama Tuhan Karena Kita Baca Kitab Udah Tau Ujungnya Tapi Kalau Gak Tau Ujungnya Gimana Gampang Sekali Kita Ngomong Kan Kita Jalanin Hidup Sekarang Kita Tau Ujungnya Gak Tau Kan Kalau Kita Tau Ujungnya Kalau Kita Tau Ujung Hidupnya Kita Pasti Hidupnya Akan Jadi Lain Misalnya Ujung Ujungnya Pak Budi Akan Jadi Konglomerat Di Vancouver Dia Hari ini Tenang 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 Gua Mau Gimana Iya Kan Tau Ujungnya Oh Konglomerat Oh Iya Juraga Siomai Kemarin Kenapa Tuhan Nggak Kasih Tahu Kenapa Tuhan Nggak Kasih Tahu Ujungnya Yang Udah Senior Kalau Tuhan Kasih Tahu Misalnya Misalnya Namanya Jack Jack Kamu Akan Meninggal Dua Tahun Lagi Hari Senin Tanggal 1 Agustus Gimana Tuh Pernah Ngebayang Tuhan Kasih Tahu Dua Tahun Lagi Tanggal 1 Agustus Ngebayang Gimana Hidupmu Jadi Akan Seperti Apa Excited Jadi Excited Atau Takut Tuhan Nggak Kasih Tahu Kayak Apa Oh Ujung Yang Paling Ujung Tuhan Kasih Tahu Hidup Yang Kekal Kalau Ikut Tuhan Tuhan Kasih Tahu Itu Cuma Itu Itu Hidup Kekal Tapi Kita Nggak Kasih Tahu Kesalahan Kan Kesalahan Jelas Kesalahan Dan orang Mungkin Berpikir Suami Mati Anak Dua Mati Itu Hukuman Dari Tuhan Mereka Bisa Berpikir Kayak Gitu Jadi Jadi Kita Kita Boleh Melihat Bahwa Ternyata Pernikahan Ruth Dengan Mantan Suaminya Itu Sesuatu Yang Tidak Berkenang Kepada Tuhan Ya Tidak Berkenang Kepada Tuhan Karena Jelas Kita Berkata Orang Israel Nggak Boleh Menikah Sama Perempuan Moab Tetapi Ketika Ruth Ikut Ikut Sama Naomi Kembali Ke Israel Dan Ikut Tuhan Sungguh Sungguh Waktu Dia Mengambil Keputusan Dia Ada Di Ladang Boas Dan Nanti Cerita Berikutnya Kita Lihat Dan Boas Itu Ternyata Akhirnya Dari Boas Itu Dari Boas Ntar Dia Punya Cicitnya Itu Adalah Raja Daud Itu Luar Biasa Nanti Jadi Ruth Ini Perempuan Moab Bangsa Asing Bangsa Yang Dianggap Najis Bangsa Yang Adalah Musuh Tuhan Bisa Ubah Ganti Itu Sial Ganti Itu Apa Yang Menjadi Kesalahan Menjadi Rencana Tuhan Waktu Kita Dalam Hidup Asalkan Kita Ini Mau Benar-benar Datang Sama Tuhan Sekalipun Kita Tidak Tau Keputusan Kita Ini Ujung-ujung Kayak Apa Percayalah Bahwa Ada Tuhan Yang Berkuasa Yang Terus In Charge Kalau Kita Mau Terus Berdoa Dan Berharap Sama Tuhan Tuhan Bimbing Aku Tuhan Pegang Aku Kalau Aku Salah Jalan Balikan Aku Tuhan 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 Akan Balikan Tuhan Akan Pimpin Termasuk Kesalahan Termasuk Masa Lalu Kita Yang Penuh Kegagalan Termasuk Pilihan 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 Kita Salah Kita Belang Aduh Kenapa Salah Jalan Saudara Bisa Menangisi Self Pity Sama Diri Sendiri Menangisi Masa Lalumu Kenapa Saya Dalam Pernikahan Saya Gini Kenapa Dulu Saya Dudik Anak Kayak Begini Kenapa Dari Mulai Muda Saya Semangat Spirit Kerjanya Attitude Kerjanya Saya Begini Kita Terus Kenapa Saya Pacaran Terus Putus Sudah Habis Berjuta Juta Iya Kan Kalau Kita Tahu Pacaran Misa Putus Tidak Usah Pacaran Capek Ati Kenapa Banyak Penyesalan Kenapa Saya Menikah Dengan Dia Kenapa Saya Menikah Dengan Perempuan Laki Laki Ini Kenapa Dulu Saya Oke Anak Saya Menikah Sama Dia Banyak Penyesalan Saudara Kita Bisa Memilih Untuk Atau Dia Bangkit Bangkit Kerja Dia Bangkit Dia Bangkit Dia Kerja Keras Dari Pagi Sampai Siang Tidak Istirahat Bangsa Lain Bangsa Yang Dengan Najis Tapi Saudara Perhatiin Kalau Saudara Berusaha Sungguh Bergantung Sama Tuhan Berusaha Yang Terbaik Sekalipun Ketika Berusaha Yang Berbaik Kok Sepertinya Orang Nggak Ngeliat Orang Nggak Recognize Kita Kita Orang Indonesia Udah Kerja Mati Mati Perajin Segala Macem Tapi Kok Nggak Di Ya Nggak Di Apa Dipromosiin Dia Itu Yang Kerjanya Cuma Menentang Merinta Kerjanya Nggak Beres Diprofesi Jadi Supervisor Jadi Manager Kita Bawa Kamguan Katanya Kita Nggak Bisa Terima Saudara Sekalipun Mungkin Orang Nggak Nggak Ngeliat Tuhan Tuhan Melihat Dan Tuhan Yang Melihat Tuhan Yang Adil Tuhan Yang Memberikan Upahnya Pada Waktunya Sudah Baca 12 Kita Baca 11 Sama Sama 11 123 Boas Menjawab Telah Dikabarkan Orang Kepadaku Dengan Lengkap Segala Sesuatu Yang Kau Lakukan Kepada Mertuamu Sesudah Suami Muati Dan Bagaimana Engkau Meninggalkan Ibu Bapamu Dan Tanah Kelahiran Mu Serta Pergi Kepada Suatu Bangsa Yang Dahulu Tidak Engkau Kenal Tuhan Kiranya Membalas Perbuatan Itu Dan Kepadamu Kiranya Dikarunikan Upamu Sepenuhnya Oleh Tuhan Ala Israel Yang Dibawa Sayapnya Engkau Datang Berlindung Boaz Boaz Tuhan 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 Membalas Upamu Dan Kau Kita Baca Kitab Ruth Tuhan Membalas Tuhan Memberikan Upaya Berlimpah Buat Ruth Dia Memilih Untuk Tidak Menangisi Masa Lalu Dia Memilih Untuk Tidak Terus Terhanyut Dalam Masa Lalu Tapi Dia Bangkit Dia Do Her Best Dia Lakukan Yang Terbaik Yang Bisa Dilakukan Sekalipun Orang Tidak Tau Gimana Pokoknya Dia Jalan Sekalipun Banyak Musuh Sekeliling Tidak Kenal Bayangin Datang Ke Satu Bangsa Tidak Kenal Siapa Siapa Cuma Ada Kenal Satu Mertua Bahasanya Susah Kita Juga Datang Ke Kanada Bahasa Susah Mesti Berangkat Dari Dasar Dari Bottom Berangkat Scratch Tapi Tuhan Melihat Satu Hari Tuhan Akan Pakai Orang 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 Tertutu Yang Kita Tidak Tau Untuk Kasih Promosi Buat Kita Kasih Rekomendasi Buat Kita Tuhan Kita Tidak Tau Dari Mana Mungkin Orang Yang Kenal Tapi Mungkin Dari Jauh Melihat Tuhan Akan Pakai Siapa Saja Untuk Rekomendasi Itulah Yang Terjadi Sama Ruth Pengerja Pengerjanya Kasih Tau Bos Ini Perempuan Rajin Ini Perempuan Pulang Dari Moab Datang Dari Moab Benar Benar Mengabdi Sama Mertuanya Saudara Tuhan Akan Promosiin Kita Jangan Capek Capek Cari Promosi Tapi Percayalah Kalau kita Bergantung Sama Tuhan Kita Lakukan Bagian Kita Tuhan Akan Promosikan Kita Amin Tuhan Yang Promosikan Kita Itu Bagian Pertama Jadi Saudara Mari kita Bergantungnya Sama Tuhan Kalau ada Masa Lalu Sampai Saudara Hari ini Terus Susah Hati Bangkit Bangkit Tuhan Bisa Mengubah Musibah Kesalahan Menjadi Blessing Yang Kedua Itu yang Pertama Tentang Kebetulan Kebetulan Bisa Tuhan Pakai Untuk Datakan Blessing Kalau Orang Itu Ada Di Bawah Perlindungan Tuhan Ayat 12 Itu Dibilang Tuhan Berkati Engkau Tuhan Balaskan Upamu Karena Engkau Datang Berlindung Pada Tuhan Jadi Hidup Kita Apapun Yang Terjadi Dalam Hidupan Kita Itu Bisa Mendatangkan Kebaikan Ketika Kita Tahu Atau Datang Kepada Perlindungan Yang Sejati Yaitu Tuhan Berapa Bulan Lalu Saya Sempat Kotbah Tentang Perlindungan Tuhan Masih ingat Ilustrasi Apa yang Saya Pakai Ayam Betul Ayam Yang Sederhana Saya Saya Bawa Payung Perlindungan Tuhan Seperti Payung Seperti Sayap Raja Wali Yang Melindungi Anaknya Anaknya Bisa Kelelahan Anaknya Bisa Di dalam Bahaya Tapi Sayap Tuhan Permisi Sayap Tuhan Melindungi Tuhan Tuhan Tidak Pernah Berjanji Bahwa Tidak Ada Kesulitan Tuhan Tidak Pernah Berjanji Bahwa Semuanya Lancar Tidak Akan Pernah Sakit Tidak Tapi Tuhan Menjanjikan Engkau Datang Perlindungan Aku Melindungi Engkau Ruth Datang Pada Tuhan Secara Prasio Tanah Kelahiran Lebih Menjanjikan Dia Tau Medan Dia Tau Budaya Dia Tau Bahasa Dengan Baik Cari Kerja Lebih Gampang Cari Suami Lagi Kawin Lagi Juga Lebih Gampang Apalagi Kalau Dia Anaknya Raja Ya Pasti Akan Orang Seneng Kan Tapi Pergi Ke Israel Wah Itu Kayak Orang Cari Mati Loh Gitu Kan Orang Orang Benci Bangsa Kamu Bangsa Mowab Bahasa Harus Adaptasi Segala Macem Harus Adaptasi Tapi Ruth Mau Keluar Kenapa Dia Mencari Perlindungan Kepada Allah Yang Sejati Saudara Selama Ini Apakah Saudara Dan Saya Sudah Ada Di Bawah Sayap Tuhan Apakah Saudara Dan Saya Merasa Hidup Sudah Ada Di Dalam Sayap Tuhan Apakah Selama Ini Justru Kemanapun Kau Pergi Kepindah Ke Rumah Mana Waktu Saudara Pergi Kemana Saja Selalu Rasa Khawatir Yang Ada Selalu Rasa Nggak Tenang Rasa Nggak Puas Berenkali Itu Tanda Tanda Bahwa Saudara Belum Benar Benar Selama Bertahun Sekalipun Kau 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 Ada Di Bawah Perlindungan Sayap Tuhan Kau Capek Hidup Capek Terus Mencari Terus Mencari Tapi Hari Ini Tuhan Cuma Bilang Datang Datang Marilah Kepadaku Yang letih Lesu Berbaban Berat Aku Memberi Kelegaan Datang Datang Saudara Datang Tuhan Tuhan Pakai Boas Menjadi Alatnya Untuk Memberkati Ruth Tuhan Berkati Ruth Dia punya Sikap Hati Yang Baik Selama Ini Apakah Hidup Kita Pernah Bertemu Orang Orang Seperti Boas Yang Menolong Kita Ya Waktu Kita Susah Ditolong Diberikan Harapan Atau Saudara Yang Menjadi Buas Buat Orang Lain Memberi Apa Pertolongan Perhatian Buat Orang Lain Atau Kalau Kita Lihat Dari Hidup Ruth Apakah Kita Tipe Orang Yang Belajar Seperti Ruth Selama Ini Yang Tidak Selalu Menyalahkan Sekeliling Tidak Menyalahkan Kondisi Tidak Bahkan Tidak Menyalahkan Tuhan Tidak Hidup Terus Menyalahkan Masa Lalu Tapi Bangkit Berharap Sama Tuhan Kerja Keras Sekalipun Tidak Ada yang Ngelihat Tapi Satu hari Keadilan Tuhan Pasti Turun Apakah Kita Orang Kaya Gitu Datang Lah Sama Tuhan Tuhan Akan Mengubah Air Mata Menjadi Tarian Amin Saudara Kita Berkata Orang Yang Mencucurkan Air Mata Tapi Sambil Berjalan Sambil Menabur Benih Pasti Pulang Dengan Sorak Sorai Amin Saudara Kiranya Tuhan Menolong Kita Mari Kita Berdoa